Ya, terima kasih Pemirsa Setia TV Parlemen. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi masal yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, masyarakat pengguna jasa kereta api saat ini tengah mengalami sedikit kegundahan dikarenakan adanya penyesuaian tarif kereta api yang diusung dari Kemenhub dan juga PTKI selaku regulator dari tarif kereta api tersebut. Dan ini menjadi keluhan masyarakat utamanya bagi pengguna kereta api. Dan juga Komisi 5 selaku mitra dari Kementerian Perhubungan yang merupakan regulator dari operasional moda transportasi tak terkecuali kereta api. Dan kita akan membahas tersebut dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Sudah hadir bersama saya Bapak Hamka Bakukadi. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Baik Pak, ini kalau kita membahas terkait dengan kenaikan tarif kereta api. Masyarakat sedikit bertanya-tanya, apa sebetulnya Pak yang mendasari penyesuaian tarif dari kenaikan dari kereta api Pak? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa penyesuaian tarif yang dilakukan oleh kereta api itu tentu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Namun demikian, saya dari sisi regulasinya, dari sisi peraturan-peraturannya, saya kira setiap tarif angkutan itu ada batas atas dan ada batas bawah. Nah, selama masih berada pada posisi batasan itu, batas atas dan batas bawah, itu saya kira dari sisi operasionalisasi ini sehingga dia menyebabkan kenaikan. Nah, oleh karena itu, saya hanya menekankan di sini bagaimana operator itu melakukan apabila terjadi penyesuaian harga tidak melempaui batas atas yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah. Itu saja sebenarnya. Nah, kita juga harus memaklumi bahwa kemungkinan ada penyesuaian harga itu disebabkan oleh cost structure-nya bertambah. Ya, struktur cost-nya sehingga menyebabkan harga dinaikkan, tetapi dalam artian bahwa masih dalam batas-batas toleransi, batas atas dan batas bawah. Karena semua harga-harga tiket dan semuanya dari sisi transportasi itu, semua ada batas atas dan batas bawahnya yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, kementerian perhubungan. Itu saya kira, menurut saya. Tapi apakah memang bukannya pemerintah telah menyiapkan dana PSO berupa Public Service Obligation untuk setidaknya kemenhub sebagai regulator yang menaikkan tarif dari kereta api ini bisa mempertimbangkan kembali, Pak, tarifnya? Sebenarnya, ya ada subsidi, tetapi subsidi itu yang diberikan kepada angkutan itu sebenarnya tidak terlalu besar. Belum bisa menutupi biaya operasionalnya. Saya ambil contoh saja, contoh ya, terkait kenaikan tol juga. Itu memang sebenarnya setiap saat itu harus disesuaikan dengan inflasinya, disesuaikan dengan biaya operasional yang terjadi. Karena apapun itu, biaya operasional daripada kereta api itu tetap dari tahun ke tahun itu meningkat. Jadi otomatis ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, kalau seandainya misalnya itu memang pemerintah bisa memberikan subsidi lagi, itu kenapa tidak? Ya, untuk meringankan beban masyarakat. Tapi namun demikian, sekali lagi saya sampaikan, memang dalam kondisi seperti ini, memang harus pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan harus jernih melihat persoalannya. Bahwa apakah itu memang memungkinkan untuk melakukan penyesuaian atau tidak, harus memanggil operasionalnya kereta api itu harus dipelajari sedemikian rupa, sehingga menetapkan batas atas dan batas bawahnya. Nah, intinya adalah kalau terjadi penyesuaian yang penting tidak melampaui apa yang telah ditetapkan oleh regulator. Sesuai dengan batas ambang Pak ya. Tapi Pak, satu lagi Pak, permasalahannya adalah sekarang PT KAI juga melakukan adanya sedikit regulasi di mana ada perubahan penyesuaian harga untuk sifitas akademika, anggota TNI dan Flori. Mereka mendapatkan diskon untuk sebagian kalangan masyarakat dan juga untuk lansia. Ini Komisi 5 sendiri, apakah memang menyambut hal itu atau bagaimana Pak? Ya, saya belum memahami itu, belum tahu persis itu diskon-diskon yang diberikan, ada perlakuan-perlakuan khusus. Tapi menurut saya, ya sebaiknya dari operator kereta api ini tidak membeda-bedakan lah. Nah, ya jangan membeda-bedakan apa sih urgensinya memberikan diskon tersendiri kepada orang tertentu. Kenapa tidak satu kaligus memberikan diskon atau tidak perlu menaikkan penyesuaian-penyesuaian yang terlalu tinggi. Ya, saya juga sampai sekarang saya belum tahu apa kebijakan daripada operator kereta api itu memberikan diskon-diskon kepada orang tertentu. Lebih bagus diskon itu diberikan kepada masyarakat, kenapa harus pegawai negeri atau apa dan lain-lain sebagainya, kenapa harus demikian. Jadi lebih bagus sama rata saja, kalau naik, penyesuaiannya naik, ya naik gitu loh. Kalau memang tidak, yang penting berada pada posisi batas atas dan batas bawah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja, karena pemerintah itu sudah mengkaji sedemikian rupa biaya operasionalisasi kereta api seperti apa, sehingga penetapan batas atas-batas bawah itu memang wajib diikuti oleh operator. Untuk apa pemerintah hadir di situ kalau tidak diikuti. Itu menurut saya. Jadi memang sudah seharusnya manfaat itu bisa diriakan oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya segelintir masyarakat Pak. Tidak boleh, tidak boleh. Baik, terima kasih banyak Pak Hamka, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pemirsa tadi barusan pembahasan bersama dengan anggota Komisi 5, Bapak Hamka Bakokadi, terkait dengan penyesuaian tarif kereta api. Dan kita berharap apabila memang tarif kereta api benar-benar disesuaikan, dinaikan oleh PT KI dan juga Kemenhub, tentunya ini bisa berimbas kepada pelayanan yang diberikan oleh PT KI dan juga Kemenhub. Saya Dedy Ramadhan, kembali ke studio.